Bahwa peradik itu kan kalau dari sisi pendidikan punya kurikulum Mestinya sih gak ada perbedaan Kalau dari sisi itu ya Karena bagaimanapun ini salah satu yang menjadi persoalan saya dengan kementerian pendidikan waktu itu Ketika mereka mengatakan bahwa ada peraturan menteri nomor 1 2019 Tentang kalau seorang ingin menjadi advokat harus ditambah 24 SKS Nah oleh karena itu pertanyaan saya waktu itu Apa namanya apa sih SKS nya Pak Dirjen gak bisa jawab belum ada sih nanti baru kita pikirkan Jangan begitu bos Nah kaitannya dengan itu saya mau mengatakan peradik itu sejak tahun 2004 punya kurikulum Dulu kami mendesain itu kurikulum itu pendidikan 6 bulan Cuman teman-teman senior itu mengatakan Pak Dirjen Aduh kelamaan kalau sampai 6 bulan gitu Nanti magang lagi 2 tahun Betul-betul di kantoran pukat Menjadian pukatnya aman gitu Nah oleh karena itu kemudian kami Apa namanya simplicity lagi Kurikulum itu menjadi seperti yang apa yang ada sekarang itu Terutama berkaitan dengan hukum-hukum acara Karena mereka kan dipersiapkan untuk beracara Berantam di pengadilan, berantam di kepolisian dan lain-lain sebagainya Karena itu benar tadi apa yang dikatakan ibu panitia Adalah perlu orang yang menyampaikan materi itu yang memiliki kompetensi Yang memiliki pengalaman lagi Yang dibilang tertentu berkaitan dengan hukum acara itu Agar dia bisa menyampaikan Kalau secara keilmuan bisa saja mahasiswa S1 ini gak oke Tapi prakteknya tidak Bagaimana menjalankan itu Benar-benar kalau kita Nah oleh karena itu Kemudian itulah yang kita sampaikan di dalam pendidikannya Agar mereka mahir Karena saya masih ingat dulu di Terisakti pertama kali Pertanyaan satu orang itu adalah Apa bedanya sih Pak Pendidikan ini dengan yang kami terima di S1 Saya bilang banyak Kalau yang di S1 itu kan kita tidak menerima dari yang ahli Yang sudah bertumbang langgang dalam beracara Tapi kalau di sini ya Nah jadi dia dapat teorinya Dia dapat prakteknya Dia dapat pengalamannya Dan semuanya menjadi milik para peserta Dan semuanya menjadi milik para peserta